Hari ini kami mengikuti Bintek, diseminasi bimbingan teknis, penguatan ketahanan pangan keluarga melalui diversifikasi pangan lokal. Nah, melalui Bintek ini kami diajarkan bagaimana cara mengolah olahan pangan lokal, khususnya yaitu talas bingung yang merupakan produk unggulan dari Provinsi Banten. Pesannya saya sangat berkesan, ternyata di Banten ini ada komoditi yang sangat luar biasa, mengandung nilai ekonomis yang sangat luar biasa, itu untuk menambah penghasilan pangan untuk para petani. Pada sesi terakhir ini kita akan ada pelatihan mengenai pengolahan mie talas beneng. Nah, yang akan dipraktekan saat ini yaitu dengan prosentase sekitar 57% petani talas dan sisanya adalah kita masih menggunakan Rp10.000. Bisa dikatakan beneng ini juga komoditas fungsi, jadi semuanya bermanfaat. Jadi saat ini yang berkembang di Provinsi Banten itu, beneng ini dimanfaatkan dari mulai keseluruhan, keseluruhan batangnya itu dari bagian-bagiannya. Dari mulai daunnya, juga sudah jadi komoditas ekspor, kemudian pelepahnya, kemudian serapnya, kemudian umbinya. Ubinya ini yang untuk mengolahan pangan, jadi sudah berkembang. Terima kasih telah menonton! Kami hormati para penyuluh, petani, pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang talas beneng. Puji dan syukur senantiasa kita pajatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan kesehatan, terutamanya ya pada hari ini, sehingga kita bisa berada pada acara ini. Salawat dan salam, penantiasa kita curah nipahkan kepada baginda kita Nabi Nisar Muhammad, salallahu wangaihi wa sallam. Semoga kita semua menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafat dari beliau. Amin, ya Rabbah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya saya seperti mengajarkan ini, ikan berenang atau burung terbang. Jadi, ya mohon izin ya, Pak Dudi, kemudian juga Pak Ikin, Buruli, punten ini. Mungkin ini sifatnya hanya sekedar berbagi informasi ya, bapak-ibu ya. Jadi, pada sesi terakhir ini, kita akan ada pelatihan mengenai pengolahan mie talas beneng. Nah, yang akan dipraktekan saat ini yaitu dengan persentase sekitar 57% tepung talas dan sisanya adalah kita masih menggunakan tepung terigu. Dan sebenarnya kita juga sudah membuat dengan persentase sebesar 70%, cuma yang pada hari ini kita demokan adalah yang 57%. Di sini siapa, bapak-ibu, yang sudah pernah membuat mie talas? Soalnya kadang-kadang di pameran itu sudah ada produk mie talas. Bu Yoyo, adir ya? Iya, adir ya. Tapi, kayaknya Pak Dudi itu sudah ini tuh, sudah sampai kemasan itu ya. Baik, pokoknya hari ini hanya sekedar berbagi informasi lah. Nah, untuk tepung talas sendiri, ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat apakah ada perbedaan di antara dua produk ini. Apa? Warna ya, yang jelas ya. Yang terlihat pertama kali perbedaan pasti adalah warna. Dan ternyata, bapak-ibu, dari warna itu akan berpengaruh kepada produk yang dihasilkan. Jadi, terus terang saja kami di BPTP Banten itu mencoba membuat produk ya, mie terutama, menggunakan tepung yang seperti ini. Bahkan memang pernah juga ada yang warnanya lebih coklat dari ini. Dan memang hasilnya itu di luar dugaan gitu ya. Warnanya tidak seperti ketika kita mengadon. Jadi, warnanya coklat. Dan itu ternyata memang dipengaruhi oleh warna tepung yang kita penggunakan. Nah, kira-kira bapak-ibu, apakah di sini sudah banyak pelaku usaha tepung ya? Kau bayi haki. Kira-kira bapak-ibu, kemudian, siapa lagi? Guru Lee, giling cip tersebut ya. Nah, menggiling cip itu kan berarti tergantung dari cipnya ya, Bu ya. Nah, Pak Dudi. Tapi kata Pak Dudi, saya sudah selesai gitu tugasnya ya. Ya, mungkin nanti kita bersama-sama lah. Dan memang itu dipengaruhi oleh warna cip terlebih dahulu. Baru itu akan mempengaruhi si warna tepung. Kalau dari penampakan, kira-kira lebih bagus yang mana, Bapak-Ibu? Ini putih atau kuning nih? Kan sebenarnya memang dari warna uginya juga warna apa, Pak? Ada kuning ya. Nah, itu kita berusaha untuk agar warna kuningnya itu tetap bertahan di cipung. Karena memang kandungan beta-karoten ya, yaitu memang terkandung di dalam umbi talas beneng. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, ada yang masih ingat, Bapak-Ibu? Formula dari tepung talas beneng tadi sudah ditampilkan sama Pak Ikin ya? Kalau ada yang masih ingat, saya kasih door price-nya. Bahannya apa aja? Bahannya apa aja, Pak? Nah, ini untuk menghemat waktu ya, Bapak-Ibu. Karena kita harus ada pengukusan bahan terlebih dahulu. Jadi, ini sudah saya siapkan ya, sudah saya timbang. Yang pertama, tadi di slide itu ada tepung talas beneng. Berapa gram? Berapa gram? 57 persen. Nah, kita di sini menggunakan setengahnya, Bapak. Jadi, kita pakai 100 ya. Ini tepung talasnya. Oh iya, minta volunteer. Volunteer, Bapak, untuk ngaduk-ngaduk gitu. Jadi, tepung talas benengnya. Ini bisa pakai ini, Bapak. Ini sudah saya timbang. Jadi, enak tinggal campur-campur aja. Kemudian, kemudian tepung terigunya, setengahnya dari yang di formula, berarti 75. Ya, itu langsung dicampur aja. Dicampur, kita campur. Kemudian, santan gam. Ini bisa dibeli online. Ini 50 gram, harganya cuma Rp10.000, Bapak-Ibu. Kalau ini kan... Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Saya Rahman! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!